Jangan-jangan putaran keduanya Nomor satu dan tiga Jangankan dua putaran Satu putaran Setengah putaran aja udah keok pak Makanya jadi orang pak Jangan terlalu sombong Jangan terlalu ambisius Jadinya seperti ini dah Pak Anies pun gak sangka-sangka Ternyata pak Anies itu lebih pinter Politik daripada bapak Buktinya dia runner up Suaranya lumayan banyak Dibandingkan bapak Bapak itu juara terakhir pak Tau gak satu hal yang paling penting Yang bikin bapak suaranya paling rendah Itu adalah Kesombongannya bapak yang Tidak bisa dibendung Iya basis PDI banyak Ketika ada pak Jokowi Begitu tidak ada pak Jokowi Ya tetap aja biasa-biasa aja Belajarlah dari pak Prabowo Meskipun suaranya itu Surveinya itu selalu tinggi Tetap rendah hati Tetap ngemong Tetap minta maaf Kamu percaya gak suara saya segitu Percaya gak Percaya pak Percaya banget Percaya seribu persen Nih pak Bapak percaya gak Saya Bisa jadi bapak Percaya gak Percaya gak Bapak percaya gak Percaya gak Percaya gak Jangan-jangan putaran keduanya Nomor satu dan tiga Ini kemenangan Prabowo Subianto dan Vibra Jadi yang kalah nangis-nangis aja Jangan pura-pura bahagia Nangis aja Satu silahkan nangis Keluarkan Ketimbang jadi bisul Ketimbang jadi penakit Ya kan Pura-pura bahagia Tumpahkan setumpah-tumpahnya Versi kuikon Terima kasih Terima kasih Pak Jokowi Dan untuk Pak Prabowo Dan Mas Gibran Sehat-sehat terus Untuk kedepannya Menjaga Republik Indonesia Selama lima tahun ini Kalian bakal Terpuras energinya Jadi semangat terus Amanah Intinya Saya happy Gak bisa dateng Ke acara bapak Tapi gak apa-apa Nengok di TV aja Udah senang Pak Tuhan Ya Allah Siap general Selamat menjalankan Tugasmu Untuk rakyat Indonesia ini Terima kasih Pak Hambos Ya Selamat siang Berdasarkan kuikon Maka 03 Tertinggal jauh Dan dipastikan Ya pasti kalah lah ya Saya ini Pendukung 03 Saya tunjukkan bukti Saya tunjukkan buktinya ya Ini Waktu kemarin Pas nyoblos tuh Tak tusuk 03 Tak tunjukin lagi bukti Biar kalian percaya Pas ke TPS pun Aku pakai baju ini Gama Hmm tuh Kurang apa lagi nih Pendukung garis keras 03 Nah Kenapa kemudian kita bisa kalah Ini secara awam Ini saya kasih tau alasannya ya Kenapa kita bisa kalah 03 bisa kalah Pertama Kalian izinkan orang ini Ikut kampanye Kalian izinkan dia ikut kampanye Itu yang pertama Dia menghina Hina Jokowi kan Berikut Nih Si siapa namanya Butet itu ya Kalian izinkan dia juga Ikut kampanye Terus menghina Jokowi kan Tuh Yang kedua nih Terus berikut Nih Kalian suruh si lontong ini Ikut kampanye juga kan Nah Itu Tiga alasan Kenapa kalian Bisa kalah Kita bisa kalah Karena kalian izinkan Orang-orang ini Ikut kampanye Setelah kampanye Bukan suara makin naik Malah makin turun tuh suara Aduh Ya Apalagi ganjar nih Nih saya ini 0-3 ini ya Aku pilih 0-3 Karena aku ini penggemar Garis keras Profesor Mahfud Si ganjar ini Macam betul aja Hidupnya Sok-sok menghina Jokowi Sok-sok ngasih nilai ke Jokowi Kau ini gak tau Kalau ada yang namanya Pendukung Garis Keras Jokowi Aku tunjukkan ke kau Satu foto lagi Biar kau tau ganjar ya Kau liat nih Ganjar 2014 Aku ke GBK Dukung Jokowi 2019 pun aku ke GBK nih Dukung Jokowi juga Aku ini penggemar Garis Keras Jokowi Tapi aku tau Kenapa aku tetap pilih PDIP Dan tetap pilih kau Karena aku yakin PDIP itu yang masih konsisten Dengan ideologi Pancasila Makanya pun Walaupun kau kalah Partai PDIP itu masih diatas Semoga nanti di Pemilihan berikut Kau dicalonkan lagi Sama PDIP Kalau enggak Bumega tolong ganti aja Nadiah ya kan Itu Keresahan yang mau kasih tau Hari ini ke kalian ya Pemilu apa ini Pemilu gila ini Gak masuk akal Masa ada suara Yang sudah melebihi Sedangkan di setiap TPS Biasanya cuma Anda percaya Suara saya cuma segitu Halah Eh ini bukan upil ya Disclaimer Apa sekalian Jerawat nih Sangat percaya Anda Lebih anjlok Daripada ini Mangkak notala Jok sombong-sombong Kemelintih Paling suara yang didapet Ikut juga suara Dari wakil Anda Bukan Anda Rakyat itu Jembek sama orang Yang solong Ini TPS Jumlahnya ribuan Terus atu-atu Semuanya melakukan Kecurangan Mate lu Burem Mate lu Katarak Kagak lihat Punya HP Scroll-scroll Lihat-lihat Sakit sih emang Pedih di mata Pedih di hati Iya kan Terpampangnya Tadi Semua TPS Seluruh Indonesia Rakyat itu Berbahagia Perasaan organik Dari dalam Bukan karena dibayar Enggak Karena apa Dendam yang ada di hati rakyat Rakyat ikuti instruksi Suruh diem Senyumin aja Jogetin aja Kagak usah membalas Dan sekarang Ya saatnya pembalasan Di tanggal 14 Tanggal 15 Mulai ada tuh Ya hitungan kita menang Menyala Meledak Tapi tenang aja Khusus untuk Daerah Surabaya Disini sudah kok Instalasi Kejiwaan Sudah ditambah Di setiap rumah sakit Dan untuk Rumah sakit menur Sudah sangat siap Menampung Anda BPJS Jangan lupa ya Diaktifkan Sudah biasa Maling Teriak Maling Ya kan Dan ini ya Untuk Para politikus Yang sudah pada Jompok Tolong Tolong Kalian ini Ikut politik Bukan sekarang doang Kalian ikut Pemilu Bukan baru ini doang Jangan tambah Tambahin perkara Jangan tambah Tambahin hasutan Buat anak muda kita Kan generasi muda kita Anak-anak kita Yang baru Mau ngikut Pemilu Tunggu aja Rpuntar aja Nunggu aja Hih Quick count itu kan Udah dari tahun berapa Dari Bapak SBY Perusahaan gue Ini kan Hah Selisihnya Dikit banget Yang hasilnya Mau dibodohin lagi Angkat cepat Angkat Bawa semua berkas Wak ke MK Tunjukin Kalau memang Kosong dua Khususnya Melakukan kecurangan Bawa sana Enak aja Emangnya Kalau mereka Menang Terus Nt gak mau tinggal Lagi di Indonesia Pertanyaan itu Jawab Nt semua Mau tinggal di Pluto Mau tinggal di Mars Di Jupiter Oh no Berangkat Kelas redo Kita Redo Daripada banyak Bangsat Ini bukan Jaman-jaman Kalian lagi Halo Pak Prabowo Kami punya tugas Ini sudah selesai Bapak Sekarang Bapak Betugas Kawal Indonesia Lima tahun ke depan Aman Jadi Bangipul Kalau yang tidak Pilih Prabowo Gimana Pengkhianat Kalau dia Pilih Pengkhianat Tembak mati Saipul Boleh tembak mati Mau Mau kepala Mau jantung Siap Pembawa harus menang Burung Boleh tembak Jangan Jadi nomor berapa yang dipilih Pilih nomor 2 Kalau pembawa kalah Saya pulau Minta tembak mati Labusan itu Terima kasih telah menang Sampai mati